Shalom sahabat Mawas TV, berjumpa kembali bersama dengan kami Kapit Sumber, Pak Rokisarib Suci, bersama dengan seksi KTKC-nya Bapak Andreas Gatot Selamat malam Pak Andreas Gatot Selamat malam Pak Widel Gimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan Pak Gatot, sebentar lagi gereja kita akan merayakan pesiwa penting Yaitu Pekan Suci Untuk menuju ke Pekan Suci kan ada persiapan-persiapannya Sejauh ini dari sisi KTKC, apa saja yang sudah dilakukan Supaya umat itu bisa merayakan Pekan Suci ini dengan hati yang penuh Sikacita Ya, terima kasih Pak Widel Terima kasih dengan Komsos ya sudah menyediakan kesempatan Supaya kita bisa memberi kategori sesingkat mengenai Pasca dan persiapannya ya Pak Widel Sebenarnya Pasca ini kan ritual yang sangat penting bagi kita Khususnya orang Katolik ya Pak Setiap tahun kita merayakan Tapi mungkin sebagian dari kita menjalani itu sebagai rutinitas Nah, kita perlu memberi info KTKC kepada umat Apa yang harus disiapkan sebetulnya untuk menyongsong Pekan Suci ya Karena kita tahu dalam Pekan Suci terutama Pasca Itu Tuhan Yesus sendiri itu menginstitusikan lima dari tujuh sakramennya Gitu ya Dari tujuh sakramen yang Tuhan Yesus berikan ke gerejanya Untuk menyelamatkan manusia Itu lima ditetapkan pada saat Pasca dan sampai dengan Pentecostal Kalau boleh tahu lima itu apa saja Pak Gata Satu itu adalah sakramen imamat Pak Eh, para penonton Satu Sakramen imamat Makanya ikut KTKC Biar tahu Yang kedua Sakramen Ekaristi Dua-duanya itu pada waktu Kamis Putih Pak Sakramen imamat Dan sakramen Ekaristi Dua-duanya itu Ditetapkan oleh Tuhan Yesus Saat perjamuan Saat perjamuan malam terakhir Yang sekarang oleh gereja itu Dirayakan hari Raya Kamis Putih ya Benar Pak Begitu ya penonton Yang ketiga itu sakramen obat Ada saat Tuhan Yesus bangkit Menampakkan diri sesudah Menampakkan diri ke Maria Magdalena Itu tertuang dalam Yohanes 20 ayat 22-23 Pak Begitu Kemudian Yang keempat sakramen baptis Sakramen baptis Itu tertuang dalam dokumen katkismus gereja katolik Nomor 1226 Itu memang gereja Mengawali Adanya sakramen baptis itu pada saat pentakosta Asal pentakosta Ya Tuhan Yesus menetapkan itu saat pentakosta Terus yang kelima Juga pada saat Sakramen penguatan itu Juga pada saat peristiwa pentakosta Sesuai dengan Kisah para rasul Bab 2 ayat 1 sampai 11 Sebelas Turunnya roh kudus itu ya Bener pak Jadi sesudah roh kudus turun Perubahan drastis dari Para rasul Mereka yang pada awalnya Sembunyi-sembunyi Takut 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 karena takut Sama siapa pada waktu itu pak gata Kan melihat puan Jus dibunuh Mereka akhirnya terintimidasi Jangan-jangan saya juga mendapat Diperlakukan yang sama Begitu Kemudian sesudah Turunnya roh kudus 180 derajat mereka Berani keluar dan melatakan Berarti peran Peran yang roh kudus itu Terhadap Para rasul Itu luar biasa ya Yang tadinya takut Sembunyi Takut dibunuh Ketika terjadi Hari raya pentakosta Akhirnya mereka Berani Untuk keluar Bahkan berkotba ya Kalau saya tidak salah itu Petrus itu ya Berkotba Mewartakan kristus Yang bahagia gitu Oh luar biasa ya Jadi Penting sekali berarti Peristiwa pasca Sampai pentakosta itu Penting sekali Berarti satu peristiwa Yang tidak terpisahkan Jadi begitu Sahabat Mawas TV Penting Penting sekali Dua peristiwa penting ini Pasca Dan pentakosta Dua hal yang Tidak bisa dipisahkan Tidak bisa dipisahkan Begitu ya Masca Pentakosta Pentakosta Oke Pak Ghatot Dalam Ajaran gereja kita Kan bahwa Orang katolik Yang sudah dibaptis Mereka punya Kewajiban Kewajiban Untuk Menerima Sakramentopat Minimal Setahun itu Sekali Yaitu antara Masa Natal Dan Pasca Nah Yang Pak Ghatot Lihat Di paroket kita Selama ini Antusiasme Umat itu Untuk Datang Menerima Sakramentopat Ini bagaimana Pak Ghatot Iya Karena ini ada hubungannya Dengan pasca Ada hubungannya Orang katolik Memang sukanya Minimalis Dikasih Satu kali Minim Jadi itu Yang dipakai Padahal Kita itu Punya Gereja itu Menyediakan Rahmat yang Luar biasa Pengakuan dosa Itu sepanjang Tahun Begitu Nah Mungkin ya Karena memang Umat kita Belum begitu Paham mengenai Pentingnya Pengakuan dosa Jadi mereka Mungkin Ingatnya Pada saat Mau Natal Atau Pasca Bukan Bukan suatu Apa ya Salahan Sebetulnya Tapi Alangkah baik Bila kita Memberikan info Bahwa sebetulnya Rahmat pengampunan Itu disediakan Allah Di sepanjang Waktu Tidak hanya Terbatas di Pasca Dan Natal Khususnya Bila mereka Menganggap Bahwa dosa Dosa itu Bisa di Ampuni Secara Otomatis Begitu Ada Ada keyakinan Seperti itu Dari sementara Orang Padahal Kalau Kalau kita Mau Sedikit Mempelajari Mengenai Ajaran Gereja Katolik Mengenai dosa Itu adalah Dosa itu Menurut Gereja Katolik Ada dua Apa saja Dosa Berat Dan Dosa Dosa Ringan Dosa Berat Dan Dosa Ringan Kalau boleh Tahu Dosa Ringan Itu Ciri-cirinya Pak Kalau dosa Ringan Itu Hal-hal Yang Tidak Terlalu Prinsipil Ya Pak Seperti Lupa Berdoa Malam Atau Kemudian Lupa Untuk Membantu Orang tua Kalau anak-anak kecil Kelalean Dosa Kelalean Begitu Dan juga Kalau misalkan Di kantor Kita tidak Berbuat baik Padahal Sebetulnya Kita bisa Berbuat baik Misalnya Kita menyapa Orang Atau Kita membantu Mereka yang Kesulitan Itu Dosa Ringan Jadi Begitu Ya Sahabat Mawas TV Kalau Lupa Berdoa Masuk Di kategori Dosa Ringan Berarti Ringan Masih Boleh Gak Boleh Biasanya Mulai Awal Itu Dari Ringan Ringan Dulu Lama Lama Tidur Berat Oke Itu Ringan Ya Pak Kata Lalu Yang Berat Bagaimana Pak Dosa Berat Itu Yang Berkaitan Dengan Hal Yang Serius Ya Pak Seperti Aborsi Pembunuhan Kemudian Korupsi Yang Jimlahnya Besar Kemudian Pencucian Uang Dan Hal Hal Seperti Itu Ya Purnografi Dan Lain Lain Itu Dosa Berarti Di Masa Prapasca Ini Untuk Menyambut Pasca Kebangkitan Tuhan Memang Bagi Kita Orang Katolik Penting Untuk Menerima Sakramen Tobat Ini Ya Benar Karena Sebetulnya Dosa Ringan Itu Juga Bisa Di Hapus Pada Saat Kita Mengikuti Perayaan Ekaristi Tetapi Gereja Sendiri Menyarangkan Dosa Ringan Mampun Berat Itu Juga Diakukan Pada Saat Pengakuan Dosa Dengan Romo Karena Begini Pak Kalau Kita Membiarkan Itu Terjadi Maka Itu Bisa Membuat Suara Hati Kita Tumpul Suara Hati Itu Sebetulnya Menunjukkan Hal Yang Baik Tetapi Kalau Tidak Kita Asah Dan Tidak Kita Latih Maka Lambar Laun Akan Menyesatkan Kita Sendiri Akhirnya Kita Menjauhkan Diri Dari Tuhan Bukan Tuhan Yang Menjauhkan Diri Dengan Kita Tapi Kita Menarik Diri Dari Tuhan Karena Suara Hati Kita Tertutup Untuk Kehadiran Tuhan Analoginya Seperti Ini Kalau Kita Pergi Ke TPA Tempat Umpangan Akhir Terbiasa 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 Disitu Kadang Langsung Terganggu Dengan Bau Tapi Bagi Mereka Yang Terbiasa Disitu Tidak Manu Nikmat Sama Juga Kalau Kita Terbiasa Dengan Dosa Dosa Ringan Akhirnya Suara Kita Ngomong Tidak Berdoa Akhirnya Suara Kita Menjadi Tumpul Itu Perlunya Kita Terus Mengaku Dosa Kepada Romo Supaya Kita Menjaga Suara Kita Selalu Supaya Kita Selalu Dekat Dengan Tuhan Katanya Kan Kalau Kita Dekat Dengan Tuhan Maka Suasana Hati Kita Penuh Dengan Sukacita Setuju Kalau Mau Hatinya Penuh Dengan Sukacita Dekat Dengan Tuhan Tapi Syaratnya Satu Jangan Lupa Bertobat Kalau Kita Berbuat Dosa Gitu Ya Pak Saya Mau Tanya Pak Fidel Kira Kira Menurut Pak Fidel Umat Kok Mulai Jarang Mengaku Dosa Kenapa Ya Menurut Bapak Ini Menurut Pengamatan Saya Pertama Mungkin Mereka Malu Malu Mungkin Nanti Di Gereja Romo Itu Sudah Kenal Biasanya Kalau Kita Melaku Dosa Dengan Romo Yang Sudah Kita Kenal Agak Sungkan Gitu Ya Isin Pak Isin Yang Kedua Mungkin Merasa Diri Bahwa Saya Tidak Berdosa Atau Juga Bisa Jadi Mungkin Berpikir Begini Tuhan Kan Maha Rahim Pasti Akan Mengampuni Dosa Dosa Saya Ini Menurut Pemikiran Saya Jadi Pertama Mungkin Malu Yang Kedua Mungkin Merasa Diri Tidak Berdosa Yang Ketiga Juga Mungkin Merasa Diri Bahwa Tuhan Itu Kan Maha Rahim Mengampun Jadi Tidak Perlu Ngaku Dosa Tanya Pak Boleh Kemarin Waktu Di lingkungan Saya Itu Waktu Kategis Kenapa Kok Kita Ngaku Dosanya Itu Hampir Dibilang Jarang Di parti Itu Ada Yang Bilang Sebetulnya Bukan Tidak Ngaku Dosa Tapi Di paroki Lain Kenapa Dia bilang Bahwa Malu Seperti yang katakan Pak Bida Tadi Malu Terus Di sini Masalahnya Kalau ngaku Dosa Berhadapan Langsung Terus Kedua Kalau Dosanya Berat Nanti Diri Halu Itu Padahal Di Istilahnya Romo Tidak Akan Seperti Itu Cuma Tetap Aja Umat Merasa Bahwa Itu Takut Isin Takut Anu Yang Menjadi Yang Kemarin Menjadi Poin Itu Pembatasnya Itu Kalau Di Kita Nggak Ada Pak Ya Langsung Tetap Muka Sebenarnya Bagus Terima 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 baik Pak Gatot jadi memang salah satu momen penting juga untuk menyambut pasca ini kan sakramen tobat Pak Gatot sudah menjelaskan cukup panjang cukup banyak juga sekarang berkaitan dengan ini Pak Gatot persiapan umat kita sendiri sekarang menurut Pak Gatot sendiri bagaimana sebagai seorang seksi KTKC persiapan-persiapan untuk menyambut kebangkitan krisis selama ini bagaimana seksi KTKC sendiri bagaimana kegiatan apa saja nanti pada saat Misa Minggu Palma dan lain-lain kita akan membuat teks singkat Pak mengenai KTKC di hari raya yang kita rayakan pada saat itu Minggu Palma, kemudian Kamis Putih, Jumat Agung Pijili Pasca, kemudian Hari Pasca utamanya adalah supaya umat itu juga paham bahwa Minggu Pasca itu bagian dari Tri Hari Suci begitu ya hari raya Pasca, hari rayanya ya Minggu itu Pak jadi bukan ngitungnya dari Kemis Putih, Jumat Agung sama Pijili Pasca nah ini yang harus sampaikan ke umat Pak Gatul, karena pengalaman kita selama ini Kemis umat banyak hadir Jumat penuh malam Pijili Pasca penuh Sabtunya kosong eh hari, Minggunya kosong Minggunya kosong nah ini tugasnya Pak Gatul sebagai sisi KTJC Paroki untuk menyampaikan ini seperti yang sampaikan Pak Gatul tadi bahwa Tri Hari Suci itu yang selama ini orang keliru memahami dikirain Kemis Jumat Sabtu ternyata Tri Hari Suci itu hari Jumat Sabtu dan Minggu mungkin bisa dijelaskan secara singkat Pak Gatul ya jadi Tri Hari Suci itu mengacu kepada tiga peristiwa besar yang dialami oleh Tuhan Yesus sengsara wafat dan bangkit sengsara itu kita peringati pada Jumat Agung wafatnya itu pada Sabtu Suci Sabtu Suci itu dari pagi sampai sore Pak nah nanti menjelang jam 6 ke bawah itu sudah perayaan bijili pasca malam pasca dan kemudian disambung lagi dengan hari raya pasca berarti ada tiga ya pisiwa penting ya dari sengsara ada pemakamannya ya kematian ya lalu ada kebangkitannya berarti kalau umat itu tidak mengikuti misa hari minggu kebangkitannya berarti tidak lengkap dong kalau begitu merayakan Tri Hari Suci berarti cuma dua tahun bagaimana ini sahabat mamas TV berarti kemis itu masih belum Tri Hari Suci tidak dihitung sebagai Tri Hari Suci berarti kemis itu berarti masih ini ya mungkin masa terakhir ya Prapasca 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 hari terakhir ya Puasa ya Prapasca terakhir puasa lah katarlah ya Prapasca siap siap baru tahu pak ya iya 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 jadi sahabat mamas TV ya kalau kita tidak mengikuti misa hari raya kebangkitan Tuhan Yesus hari raya pasca berarti kita belum lengkap mengikuti perayaan Tri Hari Suci berarti selama ini ya mungkin kita belum mendapat kategori seperti malam hari ini yang disampaikan oleh pak Gatot mungkin ya pak Gatot ya iya pak oke mungkin para penonton ada yang mau tanya tadi jelas sih jelas ya penonton kalau minggu ikut nisah gak ikut nisah gak ikut nisah ikut nisah ikut nisah biasanya gini kalau kalau kita melihat romo kalau saya kalau romo pada waktu Sabtu malam pasca ya kan bilang pada akhir nisah setelah pemberkatan selamat pasca oh berarti besok saya sudah gak perlu kalau pada waktu saya ke gereja kok belum kok belum ikut selamat berarti saya besok pagi harus ke gereja tapi sebenarnya itu salah semua ya harusnya tutup saya harus akhir pada waktu minggu pak ya iya pak punca caranya di minggu ya pak ya bener sabtu itu masih tirakatan istilahnya bener iya iya berjaga-jaga bersiap-siap ya begitu ya pak katanya ada parogi di luar pak di daerah pantura sabtu wijili itu dipakai bener tirakatan mereka berdiam di tempat begitu ya berdiam sambil berjaga bener bener tirakatan kayak kita ojok ojok bisa malam pasca bajunya baru ya pak iya malam sabtu malam minggu itu malah baju baru baju baru kira sudah pasca kan sudah selamat pasca pak sebenarnya kan selamat pasca sebenarnya minggu kan sabtu itu sudah selamat pasca jadi tanya gimana kok sabtu itu masih masih tirakatan kok sudah selamat pasca kalau itu saya nak komen mbak karena nomor jadi bingung kan disitu iya 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 jadi pakai baju bajunya minggu mbak baju baru minggu ya baju baru minggu baru-baru minggu penuh ya di gereja ya minggunya apa ya minggunya 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 jangan hanya kemis cuma sabtu penuh minggunya hilang semua rekreasi karena sudah selamat pasca karena bangkitnya itu minggu pagi berkaitan dengan maria magna dia pagi-pagi putar yang pergi ke kuburnya ke makamnya Yesus dia berkaitan dengan pasca dan persiapan pak Gatot yaitu tentang jalan saling mungkin pak Gatot bisa sedikit menjelaskan walaupun kita sudah minggu sedikit tentang hal itu mungkin bisa dijelaskan supaya sahabat Mawas TV juga bisa memahami dan mengerti tentang hal ini sebelumnya saya mau tanya nih pak Fidel dari perhentian jalan saling itu kan ada 14 perhentian ada enggak perhentian yang menjadi favoritnya pak Fidel kalau favorit semua favorit lah ya artinya yang menyentuh maksudnya yang menggetarkan hati dari 14 itu apa berjalan seperti yang paling ya yang paling menyentuh ya saya ya selama ketika saya ikut jalan saling itu ketika Veronica memberanikan dirinya untuk mengusap maca Yesus mungkin ada alasan tertentu pak Fidel karena begini seorang perempuan yang berani menembus batas prajurit hanya ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus keberaniannya untuk datang mengusap wajah Yesus ini yang membuat saya hebat artinya sebenarnya kan pada waktu itu kan dia seorang yang lemah lemah kan tapi dia berani untuk menembus ya pagarnya para prajurit yang dengan gagah besar hanya untuk mengusap wajah Yesus keberanian itulah yang membuat saya menjadi favorit berani kah saya ketika ada orang yang menderita saya berani untuk menolongnya nah itu poinnya disitu menurut saya ya selama ini kan kalau ada saudara kita yang menderita atau orang yang tidak kita kenal ya kita sepertinya masa bodoh tapi dengan pengalamannya Veronica ini justru membangkitkan spirit saya sendiri untuk berani berani untuk menolong memberi support kepada orang yang memang sedang menderita itu power saya selama ini Veronica itu itu perintah keberapa ya Pak Katut keempat itu kan Yesus berjumpa ibunya kan 5 Simon Girene kalau penonton ada yang menarik saya sama sama ya Pak itu Veronica yang pokoknya mau nusapin wajah wajah itu yang paling menganut saya karena kalau bagi saya itu sama dengan saya dalam beriman kadang-kadang kan kita itu lupa gitu kita katolik nyembah Yesus tapi kadang-kadang kita lupa sesembahan kita itu sebetulnya sebenarnya begitu ada konflik kita tentu kita lupa bahwa Yesus sesembahan kita sebenarnya kan Yesus ya dalam hati Allah pada waktu sudah dia menjadi rohnya itu kan roh Allah kesanangan Veronica Pak Bide tadi ngatakan bahwa Veronica ya itu dia seolah-olah ingin menyatakan bahwa aku ingin menjadi bagian dari penderitaan gitu kan nah itu 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 saya saya gitu tapi konteks sekarang bahwa saya benar-benar ingin itu koneknya itu bisa langsung ke Tuhan Tuhan itu ya itu itu saya ya karena saya selalu begitu Tuhan jangan lepas teman saya jangan kau coba teman saya tetapi kuatkanlah iman saya dan tegurkanlah iman saya terhadapmu sebagai iman yang benar itu selalu begitu saya setiap doa setiap itu itu aja itu bagian dari ya tadi itu Veronica bahwa nyatakan aku ingin keberaniannya ya dalam kelemahannya seorang wanita dia berani ya itu konteks konteks dulu kan begitu konteks sekarang kan gak mungkin seperti itu konteks sekarang ya menyatakan bahwa aku bener kira fokus na iman ke Tuhan jadi itu kita menjana kesana kerikiannya pasti banyak ya mereka kerikiannya mungkin banyak orang yang menentang dan polisi apa prajurit prajurit itu kerikiannya kalau kita sekarang kerikiannya ya ya kenikmatan dunia yang oke oke nah sebetulnya begini benar sekali dikatakan penonton dan pak bidel bahwa jalan calip itu sebetulnya aktual untuk kita ya artinya dari pernihan pertama sampai terakhir itu kita mengalami kalau kita memang benar mengikuti Yesus di jalan yang benar ya saat kita dibaptis jalan satu-satunya itu ya cuman jalan salib itu ada godaan sih sementara orang memotong salibnya supaya gak berat oh iya atau meninggalkan salibnya dia pilih jalan yang lain yang lebih enak lebih nganu ya tapi kita sebagai pengikut kristus ya jalan itu satu-satunya harus kita lalui nah kadang kita juga ada di perhentian keempat kadang di perhentian ke-8 kadang kita jatuh kadang kita juga mengalami dibantu orang yang tidak kita kenal itu kita pada saat itu seperti Simon Kireno membantu kita ya ada ada bantuan tiba-tiba dari tangan orang lain nah itu kita sedang di dan yang lebih sering bagi fungsionaris ya Pak kita ini seperti perhentian pertama maka kan sering diadili Pak oh ya 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 kita menetapkan kebijakan oh mulia itu iya bukan diadili pasti komplain itu adalah salibnya fungsionaris dan itu tetap harus kita adhani gak boleh namanya fungsionaris kemudian mengundurkan diri gitu ya memang ada beberapa orang sih tapi ya moga-moga enggak lah tapi bentar ya, itu memang jalan salibnya kan di hari yang pertama saya punya cerita menarik seperti ini ya Pak Bidel mungkin tahu ya pernah ada peristiwa bom di gereja SMTB ya oh itu gereja yang setiap hari, setiap pagi saya misal di sana waktu itu kemarinnya bom, besoknya masih buka, setelah kelematan di belakang masuk ke gerejanya pada saat itu korbannya kan ada tujuh dua diantaranya adalah anak-anak, namanya Evan dan Evan yang saudara yang menarik adalah bagaimana sikap dari ibunya seorang ibu yang harus kehilangan dua anak hanya dalam hitungan jam karena pagi itu mereka masih bisa kemudian begitu peristiwa itu hari itu juga si ibu itu harus kehilangan dua putranya kemudian ibu itu mengalami shock yang cukup berat tentu manusiawi ya Pak bahwa itu memang harus dihadapi kemudian sampai pada titik dia kemudian sharing ke pastor yang menampingi dia satu titik dia mengatakan seperti ini saya sudah bisa mengampuni ketika saya memayangkan Bunda Maria berdiri di bawah kagis salib kagis salib itu tentu kita tidak akan lepas dari apa yang sudah digariskan oleh Tuhan Yesus ya kalau kita mau mengikuti ya harus sampai akhir ya 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 jadi mengikuti Yesus itu memang siap untuk menembus jalan salib oke itu untuk hari Jumatnya Pak ya yang jalan salib ya berarti kan selama ini kan kalau kita lihat antusiasme umat kita di parofi salib suci ini ya setiap jalan salib itu banyak yang hadir banyak yang hadir lalu para petugasnya pun juga banyak yang terlibat apakah jika ini menunjukkan atau menandakan bahwa umat kita ini sudah mulai memahami apa enggak maknanya jalan salib ini dengan kehadiran cukup banyak atau bagaimana menurut Pak Gantus sebagai seksi KTGC saya kira baik bahwa mereka hadir cuman angka lebih baiknya jika mereka juga tahu manfaat dari menghadiri jalan salib jadi makna dari setiap ini ya perhentian itu ya perhentian pertama sampai nanti perhentian yang ke-14 jangan sampai hanya mengikuti saja berlutut-berlutut berdiri-berdiri tapi tidak memaknai tidak membawa itu dalam kehidupan saya sehari-hari kalau kita mengalami gembira ini saya lagi ada di perhentian keberapa ya begitu bisa kita memaknai atau kalau saya lagi sedih lagi konflik saya itu ada di perhentian berapa bersama Tuhan Yesus itu yang akan meringankan peneritaan keberapa jadi begitu sahabat Mawas TV jadi kalau ikut jalan salib ya hendaknya dimaknai dipahami ya supaya apa yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari pun juga minimal kita memahami bahwa Yesus pun juga sudah lebih dahulu mengalami khususnya berkaitan dengan cobaan hidup peneritaan hidup jadi harus tidak harus duduk di belakang ya Pak soalnya kan duduk di belakang itu kan mesti enak Pak kan tidak muter Pak ya tapi belum memaknai pokoknya asal enak di jalan salib hadir gitu ya tapi mengikuti jalan salib dengan enak duduknya harus di belakang Pak soalnya kan tidak muter saya lihat saja kalau di kiri-kiri kita kan banyak loh teman-teman saya banyak tuh di belakang Pak banyak itu yang di depan kosong Pak anak-anak busur Pak ya mungkin ya seperti saya masih di belakang enak ikut jalan salib tapi enak enggak 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 muntir duduknya Pak saya suka lansia oke oke ya itu untuk jalan salib ya ya muka-muka aja ya jalan salib selama ini kita laksanakan bukan sesuatu apa namanya sesuatu yang rutinitas saja tapi minimal dihayati ya maknanya dari setiap perhentian-perhentian itu sehingga ketika kita kembali ke rumah ya ada sesuatu yang baru ya menguatkan kita ketika kita nanti ya menghadapi coba-coba dalam hidup iya oke saruk maus tv mungkin ada lagi yang mau bertanya sudah itu saja yang penting betulnya untuk perayaan pasti untuk pra pasca itu hanya jalan salib terus tadi kan persiapan masalah bijiri pasca kan tadi sudah tapi kalau masalah makna dari salib jalan salib tadi kan sudah saya kira ya saya sendiri baru-baru ini baru-baru oh iya ada satu hal lagi penting mengenai indulgensi apa pak indulgensi 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 ini ada pada dengan pasca oh sangat oh sangat gitu ya artinya begini gereja kita ini kaya kekayaan rohaninya begitu besar Tuhan Yesus telah menyediakan berbagai rahmat yang disediakan untuk kita orang katolik salah satunya adalah rahmat indulgensi indulgensi itu adalah penghapusan siksa dosa sementara ya artinya mungkin pada saat kita mengaku dosa kita tidak menjalankan penitensi yang diberikan oleh romo dengan lengkap sehingga masih ada siksa dosa yang harus kita terima ya terima oh nah itu kalau tidak kita bereskan pada saat hidup itu nanti harus dibereskan di api penyujian penyujian nah gitu ya kalau kita menerima rahmat indulgensi itu bisa dihapus nah indulgensi ada dua indulgensi penuh menghapus semua dan indulgensi sebagian menghapus sebagian dari siksa dosa sementara nah indulgensi ini bisa diperoleh pada saat kita menghadiri kemis putih jumat agung dan juga pada waktu vigili pasca saat pemercikan oh ini janji baptis itu ya pembaruan janji baptis ulang pak ulang pak ini ini belum tahu ini benar ini ulang pak ulang pak ini banyak dosanya kelihatan banyak dosanya banyak kakek kakek dosa gimana pak jadi rahmat yang jumat kemis putih oh kemis putih bisa kita dapat tapi harus putih kemis putih jumat kemis putih kita juga dapat oh iya jumat juga dapat kalau sabtu pasca pada waktu vigili pasca itu pada waktu pemercikan itu rahmat itu diberikan kita bisa untuk diri sendiri atau diberikan untuk saudara kita sudah meninggal yang masih ada di api penyucian nah kalau jelas salib kira-kira orang yang rutin mengikuti jalan salib apakah juga bisa bisa mendapatkan indulgensi bisa mendapatkan sekalian berarti sahabat maus tv 7 kali jalan salib ya di masa pra pasca hendaknya harus diikutin secara rutin saya bolong buat indulgensinya bolong kalau gitu cuma ada syaratnya untuk mendapatkan indulgensi syaratnya apa kalau gitu pak adot satu harus menerima sakramentopat nah itu pentingnya sahabat maus tv sudah tinggal ditunggu sama orang umur kedua menerima komuni dan mendoakan doa intensi kepada bapak paus itu doa bapak kami dan salam hati terus yang ketiga tidak ada ikatan terhadap dosa baik berat maupun tinggal berarti dalam keadaan berahmat dalam keadaan berahmat para syarabat ya syaratnya aku dosa aku dosa lalu mengikuti peran ekaristi terima komuni jadi mengikuti peran ekaristi penuh ya dari awal sampai lagu perutusan bukan datang ketika bacaan injil atau pulang setelah terima komuni jadi harus mengikuti peran ekaristi secara utuh mulai dari pembuka sampai nanti penutup dan juga punya intensi untuk memperoleh indulgensi artinya di awal kita berdoa saya mau mendapatkan indulgensi jadi gak otomatis harus kita harus mendoakan ya 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 ini pengetahuan ya baru soal indulgensi ternyata disediakan oleh gereja bagi kita umat beriman katolik ya bisa melalui jalan salib lalu mengikuti perayaan Nisa Kamis Putih lalu Jumat Agung dan Cijili Pasca ditutup dengan Pasca Raya air raya air raya pasca jangan lupa jangan lupa karena itu peristiwa yang sangat agung ya bagi dirja katolik karena kebangkitan itu kan salah satu peristiwa yang luar biasa kalau kelahiran itu kan biasa tapi orang mati bangkit ini peristiwa yang luar biasa sebenarnya harus dirayakan dengan suka cita dengan megah umat yang hadir itu banyak iya bukan malamnya yang banyak ya oke oke Pak Gatot ya itu berkaitan dengan indulgensi ya para sahabat Mawas TV yang pada saat ini kita mendapatkan pencerahan yang baru dari Bapak Ades Gatot Siksi KTKC Paru Kisah Lepuji luar biasa ini berkaitan dengan Bunda Maria ini Pak Gatot ya Bunda Maria mendapatkan penampakan dari Tuhan Yesus karena bagaimanapun juga ini ada hubungan dengan Pasca ya ketika Yesus bangkitkan ya jadi Yesus ini menampakkan diri kepada para muridnya untuk membuktikan bahwa dia memang benar-benar bangkit dia tidak dicuri orang tapi benar-benar bangkit dengan menampakkan diri kepada para muridnya dan juga kepada ibunya kan bagaimana hal itu ya begini Pak Bidas memang dalam teks kitab suci tidak dijelaskan secara detail ya secara detail bagaimana Bunda Maria itu Tuhan menampakkan diri kepada ibunya tetapi para bapak gereja sebagian besar bahkan sepakat mereka pasti Tuhan Yesus akan menampakkan dahulu pertama kali ke ibunya dengan relasi yang begitu kuat tentu itu tidak dicatat karena supaya tidak ada kesalahpahaman dari orang luar ini kan saksi dari ibunya oh iya oh iya iya supaya itu objektif itu maka kesaksian itu berasal dari di luar keluarga Tuhan kita pertama kepada Bunda Maria apa nama kepada Maria yang tadinya perempuan yang berdosa justru dipakai oleh Tuhan untuk mewartahkan kabar kebangkitan luar biasa bukan yang dipakai oleh Tuhan itu para nasulnya yang dekat tapi perempuan yang berdosa yang mau dihukum mati oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu di taurat orang-orang farisi luar biasa Bunda apa namanya Maria Magdalena itu karya Allah yang terbesar ya jadi begitu oke mungkin ada satu tantaman lagi Pak Gatot berkaitan dengan pasca dan persiapannya saya sebetulnya merindukan Pak Gatot bahwa wilayah dan lingkungan sorry lingkungan-lingkungan kita itu juga merayakan pasca seperti halnya kalau kita merayakan Natal ada doa lingkungan untuk pasca itu penting sekali terutama buat anak-anak kita bahwa peristiwa itu sangat penting dan kita harus merayakannya sebagai umat beriman bahwa itu adalah pusat dari iman kita yang mungkin satu saat kita akan ada gerakan itu ya muka-muka para ketua lingkungan memahami hal ini ya memahami hal ini tidak seperti Natal itu ada Natal bersama ketika Pasca tidak ada Pasca bersama tapi menarik di barung kita nanti ada biak tapi menariknya biak yang Pasca bersama biak malahan tapi menariknya bahwa memang dari ini seksi formacio apa namanya dari kabib formacio ini luar biasa memang bahwa mereka juga rupanya sudah mulai mentradisikan tentang hal ini ada Pasca bersama buat anak-anak kita mulai dari situ ya betul jadi moga-moga nanti yang dari rekat OMK lansia dan umat pada umumnya juga melakukan hal yang sama seperti yang sudah dikatakan oleh anak-anak kita biak bersama yang bergantung begitu oke sahabat mawas tv bincang-bincang kita rasanya sangat menarik ya bahkan lama loh ini kita ngomong-ngomong ini sampai lupa lupa waktu saat ini enaknya apa yang kita bincang-bincang pada malam hari ini karena memang waktunya sudah habis maka sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak untuk pak Gatot sebagai narasumber kita malam hari ini dan juga untuk sahabat mawas tv yang sudah menyediakan waktunya selamat malam salam sehat Tuhan memberkati terputaranya mabak 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 mabak